Oke, sebuah Jeep, ini dia mobil yang kita sudah selesai upgrade, yaitu Jeep JL warna abu-abu. Dan secara tampilan pastinya sudah berubah, karena kalian tau lah ya, untuk owner dari Jeep JL sendiri, dia ini paling suka merubah tampilan, karena tampilan Jeep JL standar kalian tau lah ya, kayak gitu, velaknya rada ke dalam, bandnya juga rada ke dalam, ceper, pendek, dan ya kurang menarik lah. Dan kalau kalian lihat ini, ini sudah selesai dan aku kasih lihat dulu, cupikan keliling dari mobil ini. Let's go! Oke guys, jadi ini dia Jeep JL-A, dan ini adalah kode VIN produksinya itu tahun 2022. Di mana, untuk perbedaannya dari yang tahun sebelumnya adalah bagian velak. Untuk velaknya sendiri, ini modelnya, kalau kita bisa flashback lagi, seperti motifnya tuh kayak mobil Jeep JK yang anniversary. Iya nggak sih? Model-modelnya tuh. Dan, ya ini udah dapet kamera depan, dikarenakan tipenya Rubicon. Mungkin sekarang harganya di range 2,4-an ya. Kalau dulu tuh masuk, kalau ingin banget, harganya tuh masih 1,7. Terus naik 1,8, naik 1,9, naik 2,1, sampai sekarang naik ke 2,4. Harganya makin lama makin naik nih. Gokil, gokil. Oke, seperti ini, dan ya ini dia perubahannya. Kita mulai dari bagian bumper dulu nih guys. Yuk, kita cek bumper dari anniversary ini yang original. Oke guys, jadi ini bumper original Mopar anniversary. Kalian harus bedain ya. Kalau yang standar itu kan dia plastik. Sementara, kalau plastik itu, ya rentan yang namanya penyok ataupun baret. Karena kalau nggak diganti nih, itu ada resiko banget. Karena aku pernah ketemu salah satu owner dari Jeep JL. Dia belum ganti bempernya guys. Masih pakai bemper yang plastik bawaannya. Itu tuh, dia baret-baret, banyak baret. Aku tanya om, kenapa banyak baret ya om? Iya nih pemotor tuh di daerah Jakarta. Khususnya nih, banyak yang suka nabrak-nabrakin mobil dia. Kata aku hobi banget nih nabrak-nabrakinnya. Tapi nggak ngomongin itunya. Aku mau jelasin, bemper anniversary Mopar guys. Jadi untuk bemper anniversary Mopar ini, pastinya sudah besi dan ini original. Kalian harus hati-hati, di luar sana banyak banget anniversary Mopar palsu. Yang dimana dia bilang, ini original, ini originalnya original. Kalian harus hati-hati guys. Ini, aku kasih tips bagaimana membedakan Mopar anniversary yang original dengan yang palsu. Yang pertama, warna cat. Untuk warna cat sendiri guys, yang original itu dia hitamnya, hitam pekat. Kalau yang Cina, dia tuh biasanya lebih ke arah abu-abu. Yang kedua, tanduknya. Tanduknya itu merahnya harus merah darah. Kayak gini, kalau yang Cina tuh dia merahnya kebaikan pink. Nggak tau kenapa, bisa jadi pink. Lalu yang ketiga nih, yang ketiga nih. Baut-bautnya guys, profil bautnya itu dia lebih tebal daripada yang Cina. Ini yang original itu lebih tebal. Dan dia sudah ada kodenya disini, S9.8. Dimana ini kode untuk kunci bintangnya. Itu yang bikin beda. Terus ada lagi keempat, adalah tebal. Tebalnya itu, dia lebih tebal 1 mili daripada yang Cina. Nah, kalian harus hati-hati tuh. Karena ya banyak banget lah ya. Banyak Mopar-Mopar palsu beredar di luar. Be careful guys. Harganya emang menarik banget ya. Kalau yang original ini kurang lebih di Rp43 juta. Sementara untuk yang Cina itu di angka Rp20 jutaan. Cuman ya kualitasnya kurang lah ya. Jangan, pake yang ori aja. Jeep JL harganya memang pakenya yang original loh. Biar looksnya tetap kelihatan luxury. Oke, lanjut nih. Ke bagian depan. Ini ada lampu dari Baha Design. LP6. Dimana untuk lensanya dia itu lensa ember. Dengan kombinasi yang pertama ada spot. Dan di bawah ada blur. Yaitu white cornering bilangnya guys. Ini sudah kita pernah tes. Untuk cahayanya bisa tembus. Itu di angka 100 meter. Sementara untuk 100 meternya itu. Dia ngebias guys. Dia floating juga. Ngebias juga. Dan titik optimal itu di angka 50 meter. Jadi 50 meter nih. Masih tembus cahayanya. Jangankan jalanan gitu ya. Batu-batu. Pocong aja kalau lagi ditembak pake lampu ini. Aku jamin. Pasti keliatan. Lalu ada Wins Warren VR Evo 12. Yang dimana. Biasanya nih. Temen-temen Jeep Jali itu punya Wins Warren. Hanya untuk tampilan aja. Yaitu. Biar gak kosong di bagian depannya. Ya dong. Mobil udah keren. Bumper udah keren. Masa tongkrongannya gak ada sih. Harus ada dong. Pake VR Evo. Aku rasa udah cukup. 8, 10, 12. Itu udah cukup banget. Jangan pake yang Wins Cina guys. Please, please. Ini barang mahal banget mobil. Masa kalian mau sih pake barang-barang yang. Ah, you know lah ya. Jadi ini pake VR Evo 12. Tapi yang steel. Talinya. Karena untuk VR Evo sendiri. Khususnya Warren ya. Dia emang ada 2 tali guys. 1 plasma. 1 steel. Setelah ini. Ada juga di bagian depan. Yaitu pelindung lampu. Sebenernya ini tipis-tipis. Tapi bikin manis. Yaitu pelindung lampu dari Rugged Ridge. Harganya juga gak terlalu menguras dompet. Harganya masih aman. Masih 1 jutaan guys. Masih murah lah. Termasuk. Ini bikin manis aja tampilannya. Terus lampunya gimana bro? Jadi ada bang-bang dong? Enggak om. Sedikit. Udahlah itu gak terlalu penting. Yang penting masih tetap spot. Masih tetap ngitik. Masih tetap bisa ngebiasa aja. Kelihatan jalanan. Masih aman. Enggak ngeganggu sama sekali. Tapi ini mengubah tampilan secara. Lux itu. Aku bisa kasih tambah bintang 1. Buat mobil ini. Keren kan? Nah, lalu di bagian bawah guys. Ini ada shock steer. Dari Vogue ATS. Serinya itu yang factory series. Jadi untuk factory series. Sorry. Performa series nih. Performa series sendiri. Dia tuh warnanya orange. Dan untuk orange sendiri. Itu tuh bikin. Setelannya juga. Bisa. Dia ada pilihan 8 klik. Jadi kalian bisa setelnya. Mau yang lembut. Mau yang semi keras. Mau yang keras sekalipun. Mau yang sedang-sedang. Juga bisa. Karena. Untuk karakter dari Jeep JL sendiri nih guys. Yaitu dia steernya emang agak enteng sih. Jadi perlu banget shock steer. Untuk nyimbangin steering kalian. Handling kalian jadi jauh lebih nyaman pastinya. Harganya juga gak mahal kok. Cuman 8 jutaan aja. Lalu setelah yang menambah. Kalo liat dari kolong nih. Wih nih. Keren banget. Nah itu juga. Selain dia tampilan. Fungsional juga. Jadi kalian harus pintar. Kayak mobil Jeep JL ini udah pintar dong pasti ya. Dengan fitur-fitur yang digital semua. Semua elektrikal. Itu bikin mobil kalian. Dan ownernya harus smart juga dong pastinya. Oke. Ini kita ke bagian samping yuk. Let's go. Nih disamping. Ada lampu pilar juga nih. Ada dari Baha Design. Ini tipenya yang squat down sport. Dimana. Ini tuh titiknya juga sama. Tembus dia ke 50 meter. Cuman titik optimalnya ini. Di angka 25 meter. Jadi ya 50 sampai nih. Tapi optimal di 25. Ini buat spot. Sama ada white coating. Karena dia driving combo juga. Untuk si lensanya. Dan keunggulan dari Baha Design. Yaitu. Kalo kalian bosen dengan lensa warna putih. Warna amber. Itu bisa di mix guys. Bisa diganti-ganti. Kalo lagi pake putih. Mau pake amber. Bisa tinggal copot lensa aja. Itu mudah banget kan. Dan ini ada antena pendek juga. Dari antena X. Yang dimana. Ini tuh. Apa ya bilangnya. Memper tambah ganteng. Wih panjang banget. Jadi tampilannya juga aman. Untuk bagian kaca. Gak kepentok-pentok. Sama antena dari bawaan. Karena kalo besi kan panjang nih. Kadang tuh suka nabrak-nabrak kaca. Bagian atas. Ya lecet sih enggak. Cuman ngeganggu aja. Kadang-kadang tuh. Makin lama makin lama. Aku yakin pasti dia bakalan rusak. Oke guys. Jadi ini bagian sampingnya. Aku tadi lagi ngetes. Untuk bagian pintu nih. Keren ya. Yes. Ini adalah AMP Research. Tapi tipenya. Bukan yang biasa-biasa. Bukan yang ekstrim juga. Tapi tipenya yang XL. Ini versi top dari AMP Research. Yaudah. Jadi kan enggak usah tanggung-tanggung nih. Kalo modifikasi. Liat deh. Yes. Jadi ini untuk resio dia naik turunnya tuh. Perbandingannya. Satu detik dia turun. Dua detik dia naik. Kayak gitu kan. Jadi perbandingannya seperti itu. Dan ada faktor safety-nya juga nih. Let's go. Aku kasih unjuk ya. Ini aku buka nih. Misalkan kaki aku masih ada di bawah. Tapi minta aku tutup. Dia enggak akan naik guys. Ini beneran enggak akan naik. Karena ada faktor safety dimana. Dia tuh ngedetect. Kalo beban di bawah masih ada. Dia enggak bakal naik ke atas. Ini aku naikin gini juga. Dia enggak bakal naik. Harus dibuka tutup lagi guys. Nah. Gimana? Kerennya AMP Research tipe XL ini. Dan faktor safety-nya enggak cuma ada di AMP tipe ini aja. Tapi di Extreme ada. Di standar dua motor juga ada. Yang ini sama-sama memiliki empat motor. Bagian depan. Belakang, kiri, kanan juga ada. Wih. Keren kan? AMP Research. Jangan yang salah. Jangan beli yang tanggung. Buat YL sama jangan tanggung-tanggung. Langsung plus, plus, plus. Biar modifikasinya sekalian. Ini yang tadi di awal video nih. Aku injek-injek. Ini namanya doorstep dari Smithy Build. Ya dia memiliki fungsi. Selain untuk memudahkan kita membersihkan bagian atas. Terutama kan buat driver-driver nih. Driver-driver kalian tuh biasanya ya. Om om jeepnya drivernya yang badannya gede-gede semua nih. Kalau naik ke atas buat bersihin agak susah. Pakai bangku. Nah itu ya lemah yang riskan juga. Kalau pakai ini aman. Ini bisa menampung beban hingga 160 kg. Aku sudah pernah buktiin. Dan ya ini aman banget pokoknya guys. Wah dia udah pakai ban ukuran besar. Otomatis dia sudah lift kit guys. Lift kit yang sekarang kita pakai itu pakai lift kit Teraflake 2,5 inch. Yang ada pet aram bagian depan tapi yang bawah. Kenapa gitu bro? Jawabannya ya ini emang sudah rumus ataupun sudah kalkulasi dari R&D tim Teraflake dan Falcon. Dimana kalau kalian sudah me lift kit 2,5 khususnya untuk Jeep JL. Itu wajib yang diubah si aram bagian bawahnya. Itu untuk mengembalikan sudut-sudutnya tuh. Biar ke arah yang standar ataupun yang seharusnya. Tapi sebelum-sebelumnya gak apa-apa. Aman-aman aja. Yes emang bener om. Emang baik-baik aja tapi ada lebih baiknya lagi. Kalau semuanya itu dibalikin ke normal. Biar si gigi ataupun hub-hub bearing-bearingnya ini gak terlalu bekerja lebih keras daripada yang biasa. Ya kan? Jadi ini emang dapat. Tipe-nya tuh ST2. ST itu apa sih bro? ST itu group band. Bukan. Jadi ST itu street and trail. Ini tapi ini tipenya yang kedua. Ada satu, ada dua, ada tiga. Ini tipe dua udah cukup lah. Buat untuk lift kit 2,5 inch mobil Jeep JL kayak gini. Lalu yang ngomong-ngomong lagi soal lift kit kan. Ini pake shock dari Falcon piggyback 3.3. Dimana itu ada setelannya guys. Satu itu soft. Dua itu custom. Memiliki delapan pilihan klik. Dan untuk tiga itu dia foam. Keras tipenya guys. Dan kalaupun ini posisinya berada di atas. Beda sama JK kan. JK tuh posisi belakangnya tuh dia di bawah. Kalau yang ini kan di posisi di atas bagian shocknya. Ya ini jauh lebih aman dan memudahkan banget untuk setting-setting si setelan shocknya. Nah dan untuk ban. Ini pake BFG ukuran 35, 12,5. Ringnya 17. Dan tipenya ATK02. Yang gimana nih? Owner-owner Jeep ini biasanya. Khususnya Jeep JL. Dipake untuk harian dulu. Karena Jeep JL ini kan harganya lumayan. 2,4 M. Pake harian dulu. Tak kalau bosen baru terabas-terabas guys. Kalau enggak biasanya nih. Udah punya Jeep JL. Biasanya dia punya Jeep JK. Kalau enggak Land Cruiser. Kalau enggak FJ. Kalau enggak ya punya New Jimny. Biasanya tuh. Oke ini bannya. Profil bannya seperti ini. Dia 12,5. Ukurannya ya standar. Nggak terlalu gede. Nggak terlalu kecil. Menyesuaikan sama tinggi bannya itu. Lalu keliatannya kayak bandonan. Kenapa? Karena dia pake velg dari Hutchinson Bitlock. Hutchinson Rock Monster Bitlock. Wah keren. Yang dimana untuk harga satu velgnya aja itu 20 juta guys. Jadi kalau 5. Udah ketahuan dong. Berapa duitnya ya? Jadi ini Bitlock. Dimana untuk setiap kunciannya itu. Kita sudah memakai kunci torsi. Yaitu 100 LBS. Untuk ngencengin-ngcengin baut-baut yang disini nih. Dan dia mengapa dibilang Bitlocknya itu. Super banget guys. Karena dijepitnya nggak cuma bibir depan. Tapi bibir bagian belakang juga dijepit. Bagian bannya. Dan tengahnya itu ada ban dalemnya. Bukan ban dalem yang kayak biasa. Yang dikompa. Tapi dia ada ban karet untuk ganjelan. Dimana ini untuk ngebibir. Biar pada saat ban dikempesin. Bibirnya itu masih tetap kejepit. Antara bibir ban dengan bibir velg. Jadi dia sama-sama nyatu gitu guys. Intinya ini velg terbaik. Apalagi buat Bitlock. Ini super banget. Dia udah ada di top tiernya. Semua velg yang ada untuk mobil jeep. Hutchinson. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang yuk. Oke. Sobisip. Jadi ini bagian belakangnya ya. Ini kalau kalian lihat nih. Untuk dudukan ban cadangannya. Dia sudah diganti. Atau kita bisa bilang ditambah. Nggak ditambah sih. Karena dicopot juga ya bagian sini. Untuk bagian sininya di belakangnya. Jadi ini pakai Teraflake. Heavy duty pastinya. Ini tipenya tuh yang Alpa. Dimana untuk bebannya. Memang dia sudah ditujukan. Untuk ban-ban yang sudah di upgrade. Dan pengen digantung di bagian belakang. Jadi memang sudah khusus. Jeep JL. Untuk Teraflake-nya ya. Tipenya ini. Ya karena bracket-bracketnya cocoknya. Buat di Jeep JL aja. Kayak gitu. Nah untuk bobotnya. Dia bisa menampung ban. Hingga ukuran 40 inch. Bayangin. Ini aja 35. Nih sekarang kita pakai. Kalau untuk ban 40. Mungkin sekitar seginian. Jadi bakalan besar banget kan. Masih kuat nanggung. Ah masa sih bro. Iya. Nih kalau nggak percaya. Dia kalau nggak pakai Teraflake heavy duty kayak gini. Posisi kan ini agak miring ya. Otomatis pintu dia bakalan langsung ke belakang. Kalau ini nggak. Ini masih bisa ketahan. Nih. Ini masih aman banget. Kalian mau bukti lagi. Ini aku mau naikin ya guys. Jadi bener-bener aman. Dan nggak ngerusak. Plus bedanya lagi. Pada saat kita nutup pintu guys. Kita tutup pintu tuh. Langsung. Brek. Sekali lagi nih. Biar ada bunyinya. Langsung brek. Kalau nggak. Pakai yang standar. Dia akan turun dulu guys. Yaitu nabrak dua kali biasanya. Kayak gini. Jadi dua kali. Kayak gitu. Jadi kalian perlu banget nih. Upgrade. Teraflake kayak gini. Ini original juga. Sama-sama Amerika. Jadi ya. Kalian harus. Bener-bener. Jeep JL. Please. Jangan yang itu. Pakai yang Amerika aja oke. Dan ini. Ada. Bawaan juga. Dapat dari si. Teraflake. Teraflake-nya. Untuk. Breket. Bilangnya apa. Kamera mundur. Si Jeep JL. Karena kan. Jeep JL. Pasti udah dapet. Kamera mundur belakangnya dong. Ini udah dapet. Ya. Spot-spot lampunya juga kan. Oke. Jadi ini bannya. Ini teraflake-nya. Dan. Di bagian bawah. Yaitu. Ada kenal pot. Dari Ingen. Gimana suaranya. Mobil Jeep JL. 2000 Turbo. Menggunakan kenal pot Ingen. Yang menambah. Horse power. Dan juga torsi. 9. 9. Horse power. 9 torsi. Keren banget kan. Jadi yaudah. Dengerin dulu. Suara dari. Kenal pot. Si Ingen. Teknologi. Untuk Jeep JL. Ini warnanya. Hitam. Let's go. Set. Whatever. Get out. Let's go. Get out. Let's go. Oke sahabat Jeep Jadi itu dia untuk videonya Terima kasih nih udah nonton video aku Dari awal sampe akhir Dan jangan lupa dong di share juga ke temen-temen kalian Karena ini merupakan salah satu Modifikasi owner Jeep JL Tipe Jakarta nih Kita bisa bilang city car lah ya City car yang sebenernya itu dia Hybrid tinggal ganti ban aja Sudah bisa terabas-terabas buat pakai Offroad khususnya di daerah Indonesia Kalau kita lagi di luar Kalau misalkan ini Amerika aja Ini tuh udah fit dan pastinya Cocok banget Untuk dipakai bermain Offroad sayangnya di Indonesia Kita sedikit nih medan-medan offroad Yang bebatuan kalau pakai Ban AT itu ada Bilangnya apa ya ada kendala Yang dimana itu bakalan Bakalan lucu Nanti buter-buter aja di tempat Karena Indonesia tuh lebih banyak Track offroadnya tuh akar Yes yang pertama akar pohon Yang kedua tanah Terus yang ketiga lumpur Dan yang keempat banjir Kayak kalau merenang Itu track-track dimana Emang mayoritas yang ada di Indonesia Seperti itu Dan yaudah guys Kalau kalian mau tanya-tanya Mengenai total modifikasinya Aku bisa estimasi kurang lebih Ini di range Angka 300 jutaan Jadi kalau kalian punya duit 300 juta Punya budget lah ya Bukan duit Duit aku yakin Kalian pasti punya banyak banget Punya budget Buat modifikasi mobil Jeep JL 300 juta Kurang lebih akan tampilannya Seperti ini Kalau kalian mau upgrade lagi Lebih sedikit Kalian akan bisa dapat Tambahin lampu-lampu Dan ada bracket pilar Yang lebih gede Lebih tebel Pastinya Dan kalau kalian mau upgrade lagi Setelah ini Apalagi nih bro Ada om Di bagian Sini Dalam Yaitu Ingen Air Intake Itu bisa menambah performa juga Gitu ya Dan Yaudah Paling nanti Ingennya Aku bisa tambahin aja Di belakang video Biar kalian juga dengerin nih Suara dari Ingen seperti apa Untuk Air Intake nya Dan Kenapa kalian harus pakai Air Intake dari Ingen Biarin itu Biar jadi PR kalian aja Kenapa Biar kalian mikir juga nih Jadi Aku yakin Pasti Pengguna Jeep JL itu Semuanya smart Dan semuanya Aku yakin Harus branded Oriented Kalau gak gitu Tampilan Jeep JL nya Jadi Norah Jangan lah ya Jangan yang norah guys Serius Jeep JL ini Harus kelihatan Mewah Gagah Dan pastinya Bisa dipakai Kemana aja Hybrid Kemal oke Offroad oke Overland bareng Keluarga oke Semua nyaman Keluarga nyaman Anak istri Pacar Semuanya bisa diajak Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Aku minta maaf Kalau ada salah-salah kata Dan ini aku helpin Ada Satria juga yang bertugas Dan ada Andre yang buat edit Buat kalian mau yang tanya-tanya Bisa melalui DM Instagram Di Kalian bisa whatsapp kita nih Di 0822 11 101 101 Dan Kalian bisa cek juga Marketplace kita nih Ada di Tokopedia Biblia Bukalapak Terakhir kita ada di Shopee Dan jangan lupa Terakhir banget nih Kalau kalian mau cicilan Itu bisa guys Kita ada aplikasi Disini namanya Biblia Store Kalau yang bisa cicil Sebanyak apapun Mau 1 miliar juga Bisa dicicil Di Biblia Store Di Tokop Di Biblia Dan Tokopedia Di Biblia Pionisip Dan yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Dadah So have you ever felt betrayed Switches how you see things Realize something needs change Cause I know you got me fucked up Let me show you what's up Cause enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a statement I know there's no turning back Oh god Adrenalin wasted So mad I can taste it I know there's no turning back I'll do what it takes I ain't making mistakes like that I'll bleed on your face Just to make you go take it back I'll lose my shit I go crazy when I'm mad And now you can't wish You had shut the fuck up real bad I'll bleed on your face